selamat datang kembali di channel saya selamat datang kembali di channel saya balik lagi di channel saya kali ini saya mau recheck katanya di Avanza ini remnya agak dalam jadi ketika di injek ini remnya cukup dalam nah ada beberapa faktor yang gua screening atau bisa dibilang coba mencari beberapa faktor atau masalah yang sekiranya berhubungan nah ketika dari pedal remnya di injek terlalu dalam biasanya yang pertama itu seal dari master rem itu udah keropos ataupun jebol jadi kolinya rem bus nah menyebabkan ketika remnya di injek itu seperti tidak ada tekanan jadi langsung mempos itu yang pertama yang kedua bisa jadi angin nah untuk yang kedua itu aliran dari oil atau tekanan oli rem itu kemasukan angin karena karena akibat mobil sudah lama tidak dipakai atau tidak dihidupkan misalkan selama ya seminggu ataupun lima hari tidak dihidupkan jadinya ketika mobil baru dinyalakan remnya seperti amblas amblas ataupun kosong kopong nah itu biasanya di keluarkan anginnya di nipple rem atau nipple kaliper yang ada di setiap masing-masing roda jadi ada roda ada empat mempunyai nipple kaliper empat-empatnya harus dikeluarkan jadi dengan cara dikocok ditekan ditekan lalu bagian nipple dibuka biasanya itu harus memerlukan dua orang pengerjaan nah faktor yang ketiga nah disini juga kemarin sempat keluhannya yaitu ABS nya menyala bisa jadi kabel dari ABS itu ABS remnya itu digigit oleh binatang atau tikus jadi terkadang kabel kelistrikan bisa mempengaruhi juga dari sistem ABS nah kita coba cek dulu yuk gimana sih dari pedal rem yang katanya terada terada dalam nginjeknya atau ambles cek kalau misalkan ini diinjak terasa dalam misal seperti sampai sini nih kita kaki kita itu tidak tiga jari jaraknya tiga jari maka itu perlu dicek sil sil dari master remnya master rem ABS nya ataupun dari piston remnya ya itu mesti dicek satu persatu dari bandnya ataupun dari master silinder remnya tapi kalau misalkan ini dilihat dari injekan kaki saya itu dia tidak menandakan adanya kebocoran sih karena sini udah jauh masih jauh jaraknya jadi menurut saya ini masih aman ya nah kemungkinan nanti perlu dicek atau pengeluaran angin pada rem roda-rodanya aja gitu nah memang tadi kalau misalkan dilihat ini tanda ABS nya sudah tidak keluar jadi kemungkinan ABS nya ini sudah aman nah ketika ada muncul tanda ABS yang menyala nah pastikan kabel ABS pada rem itu harus kita cek dulu apakah ABS nya digigit digigit kabelnya digigit oleh binatang seperti tikus atau tidak ya biasanya mobil-mobil yang diparkir di luar rumah atau di luar garasi itu sangat rentan oleh binatang-binatang seperti tikus yang menggigiti kelistrikan pada mobil yuk kita lihat dari dalam kap mesinnya bagaimana PC atau master ram nya nah ini kalau dilihat ini kabelnya bekas gigitan dari serangga atau binatang jadi sudah bisa dipastikan ketika ABS itu menyala padahal sebelumnya itu gambar pada ABS nya itu tidak menyala sudah dipastikan ini gara-gara digigit oleh serangga kalau dilihat juga ini tidak ada kebocoran dari seal master ram nya ataupun dari pemumpak vakum dari rem nya itu dari master ram tidak 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 ada kebocoran nah dipastikan lagi berarti ini adalah rem yang sudah kemasukan angin jadi diperlukan dari empat roda ini harus dibuka dan dikeluarkan angin di nipel rem biasanya ada di belakang sana di belakang kaliper ini kalipernya nah itu nanti cara pengerjaannya pedal remnya ditekan beberapa kali dikocok lalu ditahan sambil nipel pada master ram nya atau sorry nipel pada kalipernya nanti dibuka biasanya pakai kunci 8 atau 10 untuk membuka nanti mengeluarkan pot angin-angin oke mungkin segitu aja informasi yang dapat saya sampaikan jangan lupa sebelum berkendara mungkin bisa di di cek beberapa yang setidaknya bisa di cek dulu oleh teman-teman jangan lupa di subscribe like dan komen buat teman-teman eh semuanya dan juga share juga buat ke teman-teman apabila ada kendala seperti video gue yang barusan jadi gue bisa lebih semangat lagi buat bikin konten-konten atau informasi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati